Mereka ini sampai begitu percaya bahwa batu petir ponari ini betul-betul mujarab untuk mengobati segala jenis penyakit. Bahkan, lantaran berdesak-desakan, beberapa pasien ini meninggal dunia setelah terinjak-injak oleh pasien lain yang ingin berobat. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan selamat datang kembali di channel Dende Supriyadi, di mana channel ini akan memberikan informasi-informasi menarik, unik, inspiratif, dan tentunya juga mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas seseorang. Nah, mungkin ada yang masih ingat dengan kisah ponari, yaitu dukun cilik asal Megaluh Jombang, Jawa Timur. Dengan batu petir ajaibnya yang konon katanya batu tersebut bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, mungkin ada yang masih ingat, atau mungkin ada yang tidak tahu sama sekali dengan cerita dukun cilik tersebut. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana awal mula ceritanya dukun cilik ini bisa sampai booming. Karena kan zaman dulu nggak terlalu seheboh sekarang. Apalagi media sosial juga belum terlalu banyak orang yang menggunakan media sosial gitu ya lah. Kita akan membahas bagaimanakah awal mula cerita dari dukun cilik tersebut. Oke, daripada penasaran, ini dia ya. Check it out. Peristiwa ini dimulai pada tahun 2009, di mana pada waktu itu ponari masih berusia 9 tahun. Ia menemukan batu yang tak biasa saat keluar rumah, saat dalam keadaan hujan yang begitu deras. Dan kata si ponari, batu tersebut ada penunggunya guys. Penunggunya ini ada laki-laki dan juga perempuan. Dua mahluk gaib yang bernama Rono dan juga Ranu. Nah, dan dua mahluk gaib itulah yang disebut-sebut memberikan pesan khusus kepada ponari yang katanya untuk menolong orang sakit melalui batu tersebut. Entah sebenarnya ucapan si ponari ini tuh benar ataukah bohong, ya kita juga tidak tahu. Tapi kenapa begitu banyak orang yang emang percaya kepada perkataan si ponari tersebut ya guys. Dan batu tersebut tuh kayak sebesar kepalan tangan anak-anak kecil gitu lah guys. Dan itu berwarna coklat kemerahan katanya. Dan batu tersebut sempat disambar petir hingga akhirnya warnanya menjadi gosong sebelum akhirnya diambil si ponari. Dan tak lama si ponari ini mengambil batu tersebut, katanya si ponari ini sampai merasakan tubuhnya ini panas, menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian batu tersebut mengeluarkan sinar warna merah ketika dipegang si ponari. Beberapa hari berselang, kabar kesaktian batu ponari pun menyeruak. Dari mulut ke mulut, berita tentang kesaktian batu petir ponari menyebar dengan sangat cepat. Hingga pada akhirnya nih guys, ribuan orang mendatangi rumah si ponari untuk meminta kesembuhan. Waduh, na'uzubillah, na'uzubillah. Mereka rela berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan batu petir ponari. Dan teknik yang dilakukan pengobatan oleh ponari adalah mencelupkan batu petir ke dalam air, lalu airnya tersebut diminum oleh pasiennya. Mereka ini sampai begitu percaya bahwa batu petir ponari ini betul-betul mujarab untuk mengobati segala jenis penyakit. Bahkan, lantaran berdesak-desakan, beberapa pasien ini meninggal dunia setelah terinjak-injak oleh pasien lain yang ingin berobat. Entah apa sebenarnya yang ada di benak mereka ya guys, pada saat itu. Nah, dari praktik pengobatan, yang kaya akan unsur klinik itu, keluarga ponari pun menjadi kaya raya guys. Pada waktu itu, ponari sampai mendapatkan uang 1 miliar lebih dari pasien yang datang ke rumahnya. Dengan uang sebanyak itulah, keluarga ponari pun kehidupannya berubah drastis. Yang awalnya, ponari ini tinggal di rumah sempit yang berukurannya sekitar 4x6 meter dan lantainya pun masih tanah. Dan akhirnya, ia pun mampu membangun rumah yang permanen. Tidak hanya itu, keluarga ponari pun membeli pesawahan seluas 2 hektare, sepeda motor, dan perobotan rumah tangga lainnya. Lalu, bagaimana kah ponari sekarang? Apakah ponari masih membuka praktik pengobatannya? Dan sampai saat ini, pengobatan ponari memang masih berlangsung. Dia tetap memberikan pengobatan kepada orang yang datang ke rumahnya. Dan teknik pengobatannya pun masih sama, air dan batu. Namun, untuk saat ini, pasiennya tidak seramai dulu. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Tidak ada lagi ribuan orang yang mengantri untuk mendapatkan kesembuhan dari si ponari ini. Dan ponari pun sempat tidak lulus sekolah dasar karena emang dia begitu sibuk untuk mengobati pasiennya kala itu. Dan bahkan, dia baru masuk sekolah menengah pertama atau SMP pada usianya ke-16 tahun. Yang dimana, biasanya 16 tahun itu adalah umur dia harusnya menginjak sekolah menengah pertama. Maksudnya, sekolah menengah atas ataupun SMA. Namun, untuk saat ini agak sedikit berbeda nih. Kalau misalnya dulu, pasiennya ini hanya untuk berobat kepada si ponari untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Namun, untuk sekarang ini banyak pasien yang mencari solusi permasalahan hidup sehari-hari. Seperti masalah rumah tangga dan juga perjodohan. Dan tepat pada tanggal 11 Januari 2020, akhirnya ponari pun menikah dengan seorang perempuan bernama Aminatus Zuroh. Dan untuk saat ini, di tahun 2023, ponari pun mempunyai seorang anak perempuan berusia 2 tahun. Dan usut punya usut, sekarang pun ponari sedang menantikan anak keduanya karena istrinya sedang hamil. Oke guys, itulah dia cerita tentang si dukun cilik ponari yang emang sempat tenar di tahun 2009 silam. Mudah-mudahan cerita ini bisa menghibur ataupun menjadi pengetahuan baru buat kalian semua yang emang belum tahu tentang cerita ini. Oke, sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.